Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya teman-teman semua ya Oke kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mendapat like fanspack itu dengan menggunakan facebook ads ya Disini saya menganggap teman-teman udah paham tentang facebook ads Nah bagi teman-teman yang masih kurang familiar tentang facebook ads Atau bagaimana cara menggunakan facebook ads sendiri gitu kan Cara mendaftarnya, cara mengisi paymentnya itu nanti bisa PM ke saya langsung Nanti insya Allah saya kasih link tutorialnya ya Link tutorialnya banyak untuk tutorial cara membuat facebook ads manager ini di google Ataupun di youtube Jadi teman-teman nanti coba searching disana Kalau yang masih belum paham ya tentang facebook ads sendiri ya Nanti PM saya biar nanti saya jelaskan juga Nah sekarang kita bahas bagaimana sih caranya mendapatkan like fanspack itu dengan menggunakan facebook ads Intinya apabila kita menggunakan facebook ads untuk mencari ataupun mendapatkan like fanspack itu intinya ada di copywriting dan foto Dua itu aja Jadi kita membuat gambar dan copywritingnya itu saling berkaitan gitu Gimana caranya supaya audience itu tetap pilihannya like jempol atas atau sukai halaman Jadi kita memberi apa ya memberi pilihan kepada audiens itu Ya kan Pilihan klik jempol atas atau klik jempol bawah Tapi lebih kita tekankan ke klik jempol atas atau sukai halaman Nah disini akan saya beri contohnya ya Beri contohnya Nah ini Subhanallah pohon ini sujud Jika anda muslim klik sukai di atas Jika tidak abaikan saja Jadi mereka audiens ini merasa Oh yaudah Karena mereka muslim klik jempol atas kan gitu Ya ini sedikit agak nakal ya Tapi ya seperti inilah Cara mendapatkan like fanspack Oke contoh yang kedua ini Hebo sore tadi awan sedang berdoa Jika anda muslim klik sukai di atas Jika tidak abaikan saja Nah nanti teman-teman silakan berkreasi ya Dari contoh-contoh gambar ini Nanti bisa teman-teman ambil gambar-gambar Ataupun sumbernya itu dari Siti Aisyah Nah disitu banyak teman-teman gambarnya ya Yang bisa teman-teman comot dari sana Oke mungkin dari dua gambar ini Sedikit agak Oh seperti ininya Gambar selanjutnya Nah Jika diberi uang 100 juta Kamu ingin pergi kemana Klik jempol atas jika ingin pergi ke Mekah Klik jempol bawah jika ingin ke Bali Jangan lupa share juga ya Nah Coba kembalikan ke diri kita sendiri gitu kan Apabila melihat gambar seperti ini Kita harus pilih yang mana Nah gitu Jadi kita Coba memahami diri kita sebagai audiens juga Jadi teman-teman nanti silakan berkreasi Nah ini ada satu gambar Nah ini Dari gambar inilah saya pernah mendapatkan Satu rupiah Per like pen speknya Dari gambar inilah sebelum Kemarin ada update ya Update algoritma Kemudian yang masalah Miss lag atau apa gitu Inilah yang Yang pernah saya dapatkan Satu rupiah per like pen spek Dan sekarang Alhamdulillah masih dapat di bawah Sepuluh rupiah Jadi teman-teman Misal untuk khusus Khusus mau cari like pen spek Dengan cara facebook ads Jadi siapkan dana aja Sepuluh juta Untuk mendapatkan Satu juta like pen spek Oke Nah copywritingnya seperti apa Copywritingnya seperti ini Jika kamu pilih yang mana Atas atau bawah Klik jempol atas Jika kamu sayang ibu Klik jempol bawah Jika kamu sayang pacar Jadi otomatis mereka itu kan sayang ibu Siapapun orangnya Pasti mereka Lebih mengutamakan ibu Gitu kan Nah disini dia Oke Mungkin agak sedikit paham ya teman-teman Kalau seandainya kurang paham Ataupun Dimana sih cara mendapatkan sumber-sumbernya mas Atau Gambar-gambar yang seperti apa sih Nah teman-teman Bisa searching itu tadi ya Di Siti Aisha Gambar-gambarnya banyak disana Nah ya kan Nah ini dia yang harus dipahamin Ini jempol ini adalah Punya facebook ya Jadi teman-teman Ini jempol ini kan produk facebook nih Nah edit aja Edit sedemikian mungkin ya kan Ya kasih tanda checklist Ataupun kasih tanda titik disini Yang emang dia asli Enggak Enggak bawaan dari facebooknya gitu Nah ini Ini saya Saya beri Apa ya Titik ya Titik warna putih ya Untuk Biar copyrightnya Enggak Enggak kebaca sama Kedetekan facebooknya Dan juga Mohon dibaca juga Kebijakan Ya kebijakan beriklan Di facebook itu Seperti apa yang dilarang Gitu kan Jangan nanti sini Gambar-gambar Cewek Cewek telanjang Sama Cewek bejilbat Gitu kan Ya kan Emang sih jauh Gitu kan Perbandingannya Tapi ya Jangan juga lah Cewek telanjang Gitu Oke Nah untuk praktiknya Ya kan Untuk setting di facebook ads Jadi siap-siap Teman-teman Siapkan copywriting Dan gambarnya Ya kan Contohnya ini Ini gambar Kemudian ini copywriting Ya kan Kemudian Pakai PPE juga Atau juga Bisa juga Dengan reach Ya Untuk iklannya PPE atau reach Nah kemudian Untuk targetnya Itu all country Ya Android Dan Pilih bahasanya Bahasa Indonesia Jadi Apabila kita Menggunakan negara Indonesia Aja Itu Sekitar Berapa ya Seratus 120 Atau berapa 120 juta Kalau gak salah Itu kan Nanti teman-teman bisa cek Ketika kita Menggunakan all country Kemudian menggunakan Bahasa Indonesia Jadi Orang-orang Ya kan Orang-orang Indonesia Yang ada di luar negeri Itu tetap Kena target kita Nah Nietzsche nya Ya kan Usianya Itu Usianya tergantung dari Nietzsche Yang mau teman-teman Dapatkan Untuk Pen speknya Kalau seandainya Teman-teman Ah ini Yang lebih potensial Ini Ibu-ibu ini targetnya Umur 18 Sampai 40 Gitu Ya jadi Terserah teman-teman Target Usia 18 Sampai 40 Kemudian Wanita Nah Ini nanti kita praktekkan Ini akan saya praktekkan langsung Dan untuk Susunannya Ya kan Susunannya Misal kita pakai PPE Ini PPE Kemudian Di Adset nya Itu budget 25.000 Bisa juga Dibawah ini 10.000 juga Tidak masalah Kita kan mau tes Iklan mana Gambar mana Yang Paling Murah Nanti teman-teman Bisa kill Ya Kill di iklannya ini Jadi Ini budget 10.000 Oke Rubah aja lah ya 10.000 dulu ya 10.000 Kemudian Iklannya sini Ini Ini set Kemudian iklannya Iklannya kasih 3 atau 5 Seserah kerasi teman-teman Ya kan 3 atau 5 Kalau di gambar ini Saya kasih 3 Gitu Tapi saya sih Biasanya Ngasih 5 Gitu Nah Tujuannya apa Dengan budget 10.000 Kita pasang 5 iklan Jadi nanti Facebook sendiri Yang Yang bakalan nyebar Yang Berpotensi Banyak Reach nya Itu yang mana Iklan 1 Iklan 2 Iklan 3 Iklan 4 Atau iklan 5 Jadi Facebook sendiri Lain nyebar Nah Nanti ketika dapat Biaya Biaya Per Like Penseback nya Itu murah Itu tetap Tetap Teman-teman Pertahankan Kemudian Apabila mahal Ya kan Tila aja Ganti dengan gambar yang baru Atau Buat Adset baru Ya kan Disini budget lagi 25.000 Atau 10.000 Ada Tiga gambar Tiga gambar lagi Ya kan Kemudian Disini juga Buat lagi 10.000 Budget iklannya Iklannya ada Tiga biji Dengan Gambar yang Tadi yang Sudah teman-teman Siapkan Tapi ketemu sendiri Mana yang Yang paling murah Itu Pertahankan Kemudian duplikat Oke Baik Sekarang kita Coba untuk iklan Kita pasang iklan Kita pasang iklan Saya disini Oke Disini saya Buat yang baru Ya Oke Kita create Saya menggunakan Create Soalnya Kenapa saya menggunakan Create Biar jangkauannya Banyak Ketika jangkauan Banyak Nanti kita bisa Menggunakan Create Atau PPE Juga Cisah Jadi ketika Jangkauannya Banyak Ya kan Apalagi Kalau gambar Itu Memungkinkan Para Audien Untuk Untuk Sukai Halaman Atau Klik Jempol Atas Itu Sangat 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 Pernah Saya dapat Satu Rubia Itulah Dengan Menggunakan Reef 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 Kita Ambil Contoh Kejian Islami Ya Respeknya Kajian Islami Nereach Kajian Islami Kemudian Pen Speknya Kita Pilih Ya Sepertinya Kita Pilih Kajian Islami Nah Untuk Lokasinya Lokasinya All Country All Country All Country All Country Kita Coba Indonesia Indonesia Dengan Umur 13-65 Ini Kita Mendapatkan 140 Audiences 140 Audiences 140 Juta Nah Ketika Kita Ganti Dengan All Country All Country Usia Tetap Begini Kemudian Kita Pilih Bahasa Indonesia Jadi Kita Dapatkan Reads Itu 160 Juta People Rich Potensinya Jadi Lebih Banyak Lagi 20 Juta Dibanding Tadi Hanya Khusus Indonesia Jadi Audiences Yang Orang Indonesia Yang Ada Di Negara Negara Di Luar Dari Negara Indonesia Sendiri Itu Tetap Kena Target Kita Oke Untuk Ini Gak Ada Gak Ada Ini Otomatik Aja Otomatik Aja Kita Budgetkan 10 Ribu Tadi Ya 10 Ribu Oke Ini Gak Masalah Ini Gak Usah Kita Kita Ubah Kita Budget 17 Oke Continue Disini Disini Kita Create New Ads Kenapa Nanti Biar Postingan Itu Gak Terbaca Di Timeline Kajian Islam Kalau Kita Gunakan Data Postingan Yang Udah Ada Itu Nanti Terbaca Sama Sama Kompetitor Kita Gitu Aku Menyontek Dari Kajian Islam Apa Yang Lagi Apa Nanti Mereka Bisa Searching Sendiri Ketika Kita Create New Ads Ini Tidak Muncul Di Timeline Kajian Islam Gitu Kan Ini Kita Pilih Gambarnya Oke Kan Kita Pilih Gambarnya Hasen Saya Pilih Yang Yang Ini Ya Tadi Oke Ini Kan Kemudian Itu Kata Katanya Nih Kita Kopi Kita Pastikan Disini Ya Jika Kamu Terserah Teman Namun Bahasanya Gimana Kamu Pilih Yang Mana Kamu Pilih Yang Mana Terserah Bawah Klik Jempol Ya Kan Klik Jempol Atas Jika Kamu Sayang Ibumu Atau Klik Jempol Bawah Jika Kamu Sayang Pacarmu Semoga Yang Like Ibu Dan Pacar Kita Selalu Sehat Amin Eh Tetap Kita Ketika Mereka Klik Ini Kita Dapat Trace Nah Gitu Kan Dapat Enjancement Ketika Mereka Klik Jempol Atas Ini Kita Dapat Like Tens Pack Seperti Itu Ya Teman Ya Puan Oke Kita Konfirmasi Jadi Kan Isinya Tiga Satu Ads Satu Ads Ads Isinya Tiga Iklan Ya Nah Itu Kan Baru Satu Iklan Kemudian Kita Buat Lagi Nih Ini kan Biar Gambarnya Seperti Ini Ini kan Baru Satu Nah Ini kan Set Satu Kan Baru Sampai Iklan Iklan Pertama Nah Mau Kita Isi Lagi Ini Pilih Try It No Ya Kita Pilih Lagi Untuk Gambar Selanjutnya Gitu Kan Oke Oke Kita Pilih Gambar Yang Lagi Kita Upload Gambar Misal Ini Ya Gambarnya Ini Kemudian Kata-katanya Jika diberi Uang 100 juta Kamu ingin Pergi Kemana Mereka Haru Ke Bali Bali Oke Oke Step Step To Drop Ya Dua Kemudian Kita Buat Lagi Ya Duplikat Aja Duplikat Ya Kan Kita Duplikat Untuk Gambar Selanjutnya Ya Kan Sampai Dabuh Minus Sampai Dabu 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 selamat menikmati gambar selanjutnya ini hapus aja kalau ini kan gambarnya surga dan neraka surga dan neraka jadi disini apa tujuan hidup kamu kamu hidup di dunia di dunia tertera sih teman-teman mau copywritingnya seperti apa jadi ini gambarannya aja ya apa tujuan kamu berbuat baik di dunia dan jempol atas klik jempol atas tiga surga diusia dan klik tombol ke bawah tika neraka neraka kita lihat pada tujuan kamu go buy dunia klik jempol atas jika juga klik jempol bawah jika neraka ini kan jempol atas dan ini jempol bawah kita publish oke sudah jadi oke sorry ini rich rich kajian islami ini dia yang company ya kan kemudian ini adsetnya adsetnya adset 1 dengan budget 10 ribu ini dia adsetnya ya kemudian kita klik lagi disini kita pilih kan dalam 1 adset ini terdapat 3 iklan 3 iklan ini iklan 1 iklan 2 iklan 3 oke jadi seperti itu teman teman ya ya nah kalau saya menyarankan ya kan saya menyarankan pakai aja mat petis disini soalnya mudah mudahan sih ya insya Allah antipada anti ame ya antipada teman teman capek ketika aku kena ame kemudian buat lagi buat lagi ame lagi jadi waktu ya waktu teman teman juga harus dipikirkan ketika kita ketika kita udah dapet nih dapet campaign yang bagus 1 rupiah misal gitu eh tiba-tiba kena ame harus lagi mulai lagi dari awal padahal kalau itu tetap lanjut terus kita duplikat dan kita up budgetnya oke mungkin itu aja ya untuk video kali ini video tentang gimana sih cara cari like dan flag menggunakan facebook ad untuk materi-materi selanjutnya akan segera kami update ya tetep tetep teman teman yang masih belum paham gimana sih untuk facebook ads ini coba eh kasih saran dan masukan ataukah kita eh kita kasih videonya video emang yang benar-benar basic atau seperti apa silahkan komen di bawah ya teman teman mungkin itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang